Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak dan Ibu Guru serta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hebat Kita lanjutkan materi kita yaitu tentang bagaimana penulisan best practice Di bab 3 yaitu metode pemecahan masalah dan pembahasan Pada bagian pemecahan masalah Mengurekan langkah-langkah atau cara-cara dalam memecahkan masalah Yang dituangkan secara rinci Misalnya cara yang digunakan dalam pelaksanaan best practice ini adalah Misalnya pembelajaran tematik yang berorientasi hot Dengan model pembelajaran titik-titik misalnya yaitu discovery learning Kemudian Bapak dan Ibu berikut ini langkah-langkah dalam pelaksanaan best practice yang telah dilakukan Yaitu yang pertama Pemetaan kompetensi dasar Pemetaan KD atau kompetensi dasar dilakukan untuk menentukan pasangan KD yang dapat diterapkan dalam pembelajaran Berdasarkan hasil telah A KD dibilih tema titik-titik Muatan pembelajaran titik-titik Selanjutnya dilakukan analisis target kompetensi berisi aspek pengembangan dan kegiatan pembelajaran Misalnya aspek pengembangannya yaitu PPK Kegiatan pembelajarannya meliputi Menyanyikan lagu Garuda Pacasila Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme Kemudian aspek pengembangan literasi Kegiatan pembelajarannya yaitu melihat video Membaca buku Siswa mengamati gambar Kemudian aspek pengembangan transfer knowledge Kegiatan pembelajaran yang dilakukan yaitu guru memutarkan video Siswa membuat daftar pertanyaan Kemudian aspek pengembangan critical thinking dan creativity Yaitu siswa berdiskusi untuk menemukan jawaban Selanjutnya aspek pengembangan problem solving Kegiatan pembelajaran yang dilakukan yaitu Menyajikan laporan hasil wawancara dan memberikan peranggapan Selanjutnya yang ketiga yaitu Perumusan indikator pencapaian kompetensi Meliputi muatan pelajaran yang terdiri dari Nomor kompetensi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan model titik-titik Misalnya discovery learning Kemudian yang ketujuh yaitu Penyusunan perangkat pembelajaran Kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran meliputi RPP, bahan ajar, LKPD, dan instrumen penilaian RPP disusun dengan mengintegrasikan kegiatan literasi Penguatan pendidikan karakter Dan ketakapan abad 21 Baik bapak ibu guru serta bapak ibu kepala sekolah yang hebat Demikian tadi materi kita yaitu Bagaimana menulis bab tiga yang terdiri dari metode pemecahan masalah Untuk pembahasan akan kita bahas di materi berikutnya Terima kasih atas perhatiannya Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh